assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya kali ini kita akan membahas mengenai mini tryout rumpun komputer yang ketiga seperti sebelumnya silahkan kerjakan dulu mini tryoutnya di link deskripsi di bawah dan yang belum gabung grup telegram silahkan klik link join di bawah karena setiap hari teman-teman membahas mengenai SKB rumpun komputer Oke kita ke pembahasan soal yang pertama apa urutan warna ke-6 di kedua sisi pada pengkabelan secara crossover a orange hijau B putih orange hijau C putih hijau biru D biru putih coklat atau e putih orange putih hijau jawabannya adalah yang orange hijau pada pengkabelan secara cross untuk urutan kabel yang pertama yaitu ada putih hijau hijau putih orange biru putih biru orange putih coklat dan coklat untuk yang kabel yang kedua yaitu porit putih orange orange putih hijau biru putih biru hijau putih coklat coklat lanjut ke soal nomor dua diketahui IP dengan CIDR 192.168.1.155.28 berapakah jumlah rentang IP nya A 14 B 15 C 16 D 17 E 18 jawabannya adalah yang C 16 untuk nomor dua ini sudah pernah kita bahas juga di video sebelumnya caranya yaitu dengan membagi selesai 28 itu ke dalam 4 oktet yaitu didapatkan nilai 8 8 8 4 karena selesai 28 itu masuk ke kelas C maka kita fokus di oktet yang terakhir yaitu angka 4 tinggal 2 pangkat 4 didapat nilai 16 oke lanjut soal nomor 3 diketahui subnet max 255.255.255.0 adalah hasil dari subnetting IP address kelas A kelas A B kelas B C kelas C D kelas D atau E kelas E jawabannya adalah yang C kelas C untuk kelas A itu subnet max nya dari 255.0.0.0 sampai dengan 255.254.0.0 untuk kelas B 255.255.0.0 sampai dengan 255.255.254 kelas C 255.255.255.255.255.255 lanjut nomor 4 pada layar OC yang bertugas mendefinisikan alamat IP adalah A application layer B session layer C network layer D data link layer atau E physical layer jawabannya adalah yang C network layer network layer berfungsi untuk mendefinisikan alamat-alamat IP membuat header untuk paket-paket dan kemudian melakukan routing melalui internet working dengan menggunakan router dan switch layer 3 lanjut soal nomor 5 pada layar OC yang termasuk upper layer adalah A physical layer B data link layer dan network layer C network layer D data link layer atau E session layer jawabannya adalah yang E session layer untuk upper layer untuk upper layer itu meliputi application layer presentation layer dan session layer dan lower layer itu ada transport layer network layer data link layer dan physical layer lanjut ke soal nomor 6 yang termasuk program utility adalah A DOS B Windows C antivirus D PHP atau E C++ jawabannya adalah yang C antivirus program bantu atau utility merupakan suatu program yang berfungsi untuk membantu sistem operasi seperti yang dijelaskan diatas seperti antivirus, defragmenter, format diskette dan sebagainya lanjut ke soal nomor 7 partisi yang biasanya digunakan sebagai tempat penyimpanan sistem operasi adalah A extended partition B logical partition C system partition D primary partition E file partition jawabannya adalah yang D primary partition primary partition partisi yang biasanya digunakan sebagai tempat penyimpanan sistem operasi Pada primary partition ini terdapat boot partition yang menyimpan file-file yang dibutuhkan untuk startup sistem operasi sebuah hard disk dapat dipartisi menjadi maksimal 4 buah primary partition tanpa extended partition atau maksimal 3 buah primary partition kalau terdapat extended partition lanjut ke soal nomor 8 setelah tombol power ditekan suara kipas terdengar berputar indikator hard disk menyala tetapi tidak ada tampilan apapun di layar untuk menganalisa kerusakan tersebut perlu dilakukan langkah pertama yaitu A dengan membungkar laptop dan cek hard disk B mengkoneksikan dengan monitor eksternal melalui port VGA C membersihkan RAM laptop D mengganti layar LED atau E mengganti hard disk jawabannya adalah yang B mengkoneksikan dengan monitor eksternal melalui port VGA ketika laptop dinyalakan dan tidak ada tampilan apapun di layar sedangkan indikator hard disk menyala dan kipas berputar maka langkah awal yang perlu dilakukan adalah melakukan cek dengan menyambungkan ke layar monitor eksternal atau monitor komputer melalui port VGA atau HDMI lanjut ke soal nomor 9 saat tidak dapat close aplikasi karena hang maka untuk memaksa menghentikan aplikasi tersebut dapat dilakukan dengan cara A 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 B B DDR3 yang Low DDR3 disebut juga sebagai Single Voltage Capable Memory yang mana hanya bekerja pada tegangan 1,5V dan tidak dapat bekerja pada tegangan 1,35V sedangkan DDR3 yang Low disebut juga sebagai Dual Voltage Capable Memory yaitu bisa bekerja pada tegangan 1,35V Ataupun 1,5V Lanjut Soal nomor 11 Untuk mengetahui persebaran penduduk Mengetahui persebaran lahan pertanian dan melakukan pendataan penduduk merupakan manfaat sistem informasi geografis pada A Inventarisasi sumber daya alam B Mengawasan daerah bencana alam C Bidang sosial D Bidang politik Atau E Bidang sosial budaya Jawabannya adalah yang C Bidang sosial Dalam bidang sosial Sik Atau sistem informasi geografis Dimanfaatkan dalam hal-hal seperti Untuk mengetahui potensi dan persebaran penduduk Untuk mengetahui luas dan persebaran lahan pertanian serta pola drainasanya Melakukan pendataan dan pengembangan jaringan transportasi Melakukan pendataan dan pengembangan pusat pertumbuhan serta pembangunan Melakukan pendataan dan pengembangan pemukiman penduduk sekolah, rumah sakit, kawasan industri, sarana hiburan, dan rekreasi serta perkantoran Lanjut soal nomor 12 Perangkat keras Sik Terdiri atas beberapa bagian untuk menginput data Mengolah data Dan mencetak hasil proses Contoh hasilnya atau outputnya adalah A. Scanner B. Digitizer C. RAM D. VGA Card Atau E. Plotter Jawabannya adalah yang E. Plotter Perangkat keras Sik Terdiri atas beberapa bagian untuk menginput data Mengolah data dan mencetak hasil proses Berdasarkan prosesnya dibagi menjadi 1. Input data seperti mouse, digitizer, scanner 2. Olah data seperti hard disk, processor, RAM, VGA Card Dan yang ketiga yaitu outputnya Seperti plotter, printer, dan screening Lanjut soal nomor 13 Yang bukan merupakan komponen Sik adalah A. Perangkat keras B. Perangkat lunak C. Manusia D. Metode E. Output Jawabannya adalah yang E. Output Ada pun komponen dari sistem informasi geografis yaitu 1. Perangkat keras 2. Perangkat lunak 3. Data 4. Manusia Dan kelima Metode Lanjut soal nomor 14 Pada Sik, proses penyatuan data lapisan layar yang berbeda disebut A. Visualisasi B. Joiner C. Analisis Overlay D. Fueri Atau E. Splitter Jawabannya adalah yang C. Analisis Overlay Analisis Overlay yaitu proses penyatuan data lapisan layar yang berbeda Cederhananya, Overlay adalah operasi visual yang memerlukan lebih dari satu layar untuk dihabungkan secara fisik Lanjut soal nomor 15 Data berbentuk tabel, di mana tabel tersebut berisi informasi yang dimiliki oleh obyek dalam data spasial adalah A. Data spasial B. Data non spasial C. Data vector D. Data raster Atau E. Data visual Jawabannya adalah yang B. Data non spasial Data non spasial atau attribute adalah data berbentuk tabel, di mana tabel tersebut berisi informasi yang dimiliki oleh obyek dalam data spasial Data tersebut berbentuk data tabular yang saling terintegrasi dengan data spasial yang ada Lanjut soal nomor 16 Quering untuk menampilkan jumlah total file harga pada tabel jual adalah A. Selet harga from jual titik koma B. Selet sum harga from jual titik koma C. Update sum harga from jual titik koma D. Update harga from jual titik koma Atau E. Selet bintang from jual titik koma Jawabannya adalah yang B. Selet sum Kurung buka harga kurung tutup from jual titik koma Untuk melakukan penjumlahan pada file Itu cukup menggunakan perintah sum Kemudian kurung buka nama file Kurung tutup from Kemudian nama tabel Dan ditutup dengan titik koma Lanjut soal nomor 17 Untuk menampilkan data nama siswa Dengan urutan abjat besar ke kecil Pada tabel biodata adalah A. Selet nama underskoresiswa from jual titik koma B. Selet nama underskoresiswa from jual titik koma Nama underskoresiswa askending titik koma C. Selet sepintang from jual titik koma Orders by nama underskoresiswa askending titik koma D. Select bintang from biodata order by nama underscore siswa askending.com Atau E. Select nama underscore siswa from biodata order by nama underscore siswa.com Jawabannya adalah yang A. Select nama underscore siswa from biodata order by nama underscore siswa askending.com Jadi untuk melakukan pengurutan abjad dari besar ke kecil Seperti video yang sebelumnya sudah pernah kita singgung Untuk mengurutkannya yaitu menggunakan perintah deskending Sedangkan untuk abjad dari kecil ke besar itu menggunakan perintah deskending Seperti pada nomor 17 yaitu menggunakan perintah seles Kemudian nama file from nama tabel order by nama file deskending.com Lanjut soal nomor 18 Untuk mengubah isi data dari file kelas pada tabel siswa menjadi KLS10 adalah A. Update siswa KLS10 B. Update siswa Set kelas Sama dengan T. KLS10 T. K. Update siswa Set kelas titik 2 sama dengan tanda petik kls 10 tanda petik titik koma di update siswa where kelas titik 2 sama dengan tanda petik kls x di tanda petik titik koma atau e update kelas sama dengan tanda petik kls 10 tanda petik from siswa titik koma jawabannya adalah yang B update siswa set kelas sama dengan tanda petik kls 10 tanda petik titik koma untuk melakukan update data yaitu dengan perintah update nama tabel set nama file sama dengan hasil yang ingin diubah itu apa kemudian diakhiri dengan titik koma Oke lanjut nomor 19 untuk mengubah isi data dari file kelas pada tabel siswa menjadi kls 10 yang memiliki ID siswa sama dengan tanda petik kosong dua tanda petik adalah jadi untuk soal yang sebelumnya itu tidak ada kondisi khusus sedangkan nomor 19 itu mengubah data dengan ID siswa yang yang memiliki kode 요.com.antes yaitu a update siswa from kelas sama dengan tanda petik kls 10 tanda petik flavored siswa sama dengan tanda petik kosong dua tanda petik titik koma B. Update siswa set kelas titik 2 sama dengan tanda petik kelas 10 tanda petik where id siswa underscore siswa sama dengan tanda petik 02 tanda petik titik goma C. Update siswa set kelas sama dengan tanda petik kelas 10 tanda petik where id underscore siswa sama dengan tanda petik 02 tanda petik titik goma D. Update siswa where kelas titik 2 sama dengan tanda petik kls10 tanda petik where ed siswa sama dengan tanda petik 02 tanda petik titik koma Atau E. Update kelas sama dengan tanda petik kls10 tanda petik from siswa where ed underscore siswa sama dengan tanda petik 02 tanda petik titik koma Jawaban yang paling tepat adalah yang C. Update siswa set kelas sama dengan tanda petik klsx tanda petik where ed underscore siswa sama dengan tanda petik 02 tanda petik titik koma Jadi seperti soal yang nomor 18 itu sama penjelasannya tinggal ditambahkan where ed siswa sama dengan tanda petik 02 tanda petik titik koma Karena membutuhkan kondisi khusus ed siswa dengan kode 02 Oke lanjut soal nomor 20 Query menghapus semua data pada tabel barang adalah A. Delete bintang from barang titik koma B. Delete bintang from barang titik koma C. Delete from barang titik koma Yang D. Delete from barang titik koma Yang E. Alter bintang from barang titik koma Ya jawabannya adalah yang D. Delete from barang titik koma Untuk melakukan penghapusan cukup dengan perintah delete from nama tabel titik koma Lanjut, soal nomor 21 Perhatikan coding di bawah ini Ekstensi yang tepat untuk menyimpan file di atas adalah A.html B.php C.ini D.doc Atau E.xml Jawabannya adalah yang B.php Teman-teman perhatikan pada contoh coding Jika dalam coding terdapat unsur PHP Maka teman-teman silakan menyimpan atau dapat menyimpan file tersebut dengan ekstensi PHP Karena jika ada unsur PHP disimpan dengan ekstensi HTML itu tidak akan bisa Lanjut, soal nomor 22 Komentar yang ditulis dalam pemrograman PHP Agar tidak di eksekusi komputer adalah A.tanda garing 2 dan tanda garing bintang B.garing 1 dan garing bintang Jawaban yang paling tepat adalah yang A.garing 2 dan garing bintang Komentar adalah bagian yang tidak akan di eksekusi oleh komputer Biasanya digunakan untuk keterangan, penjelasan, dan dokumentasi kode program Komentar di PHP dapat ditulis dengan dua cara Satu menggunakan tanda garing 2 untuk komentar 1 baris Dua menggunakan tanda garing bintang untuk komentar lebih dari 1 baris Oke, lanjut soal nomor 23 Yang bukan merupakan struktur program java secara umum adalah A.deklarasi patch gag B.import library C.bagian kelas D.method main Atau E.program compiler Jawabannya adalah yang E.program compiler Struktur program java secara umum dibagi menjadi 4 bagian Yang pertama itu deklarasi patch gag Dua import library Tiga bagian kelas Dan empat metode main Lanjut soal nomor 24 Perhatikan potongan kode java di bawah ini Terdapat kesalahan kode pada kode tersebut Pada bagian yang mana A.jadi pns Seharusnya jadi pns Dengan tanda petik Kemudian menjadi tidak ada tanda petiknya B.system.out Seharusnya system.out C.string Hasil sama dengan Seharusnya string hasil titik 2 sama dengan D.println Kurung buka hasil dengan H nya besar dan kurung tutup Seharusnya println Kurung buka hasil kecil kurung tutup Atau E.system.out Titik println Kurung buka hasil kurung tutup Titik koma Seharusnya system.out Titik println Kurung buka hasil kurung tutup Jawabannya adalah yang D.println Kurung buka hasil H nya besar kurung tutup Seharusnya println Kurung buka hasil Dengan H kecil kurung tutup Ingat dalam java Bersifat cache sensitive Artinya huruf besar atau kapital Dan huruf kecil itu berbeda Pada soal untuk hasil pada input hanya kecil Sedangkan pada output itu hasil dengan H besar Maka program tidak dapat mengeksekusi karena dianggap berbeda Lanjut soal nomor 25 Ada beberapa macam gaya penulisan cache dalam kode program Salah satunya adalah gaya snack cache Contohnya adalah Contoh underscore gaya underscore snack underscore cache B contoh dengan C besar gaya G besar snack S besar case C besar C contoh strip gaya Contoh strip gaya strip snack strip case D contoh gaya snack case dengan kapital semua atau E contoh sama dengan gaya sama dengan snack sama dengan case Jawabannya adalah yang A Contoh underscore gaya underscore snack underscore case Jadi ada 4 gaya penulisan case program Yaitu 1 snack case itu ditulis dengan pemisah underscore Contohnya ini underscore snack underscore case Yang kedua ada camel case Ditulis dengan huruf pertama pada kata berupa huruf kapital Contohnya ini I nya besar camel C nya besar case C nya besar 3 kebab case ditulis dengan pemisah tanda strip Contohnya ini strip kebab strip case Kemudian yang terakhir ada all caps Jadi semuanya ditulis dengan huruf kapital Contohnya ini all caps Kapital semua Oke Ya jadi sekian dulu untuk pembahasan mini tryout yang ketiga kali ini Semoga dengan mini tryout ini teman-teman bisa berlatih lebih maksimal lagi Dan bisa mengukur kemampuan teman-teman sampai sejauh mana Dan dimana letak kelemahan dari teman-teman dalam mini tryout ini Silahkan teman-teman kembangkan sendiri Dengan mencari materi di google atau di group Atau bisa sharing dengan teman yang lain Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih